SMA kelas 3 SMA kelas 3, mau kelas 3 Orang lagi giat-giatnya Belajar, nyari kuliah Wah ini lucu sih Orang lagi belajar, nyari kuliah, saya jualan Apa jualan pertamanya? Dimana saya tuh Bener-bener, oh baik sama orang itu Gak perlu deh Kita berharap sesuatu Oh di saat kita susah Yang bisa membantu diri kita sendiri itu kita Itu Pak Bener Itu di titik itu, saya percaya Kenapa Tuhan ngasih keluarga saya Di titik itu tuh Pak ya Ada pelajaran yang harus saya ambil Bukan orang tua saya aja, anak-anaknya pun Termasuk saya ya Kita yakin bisa, kita pasti bisa Halo sahabat weekend, kita ngobrol lagi nih Jadi Perkembangan dunia pariwisata Pasca pandemi Ternyata memunculkan fenomena baru ya Baik wisatawan asing Wisatawan nusyantara Bahkan anak-anak muda lokal Orang pada nongkrong Nongkrong di tempat-tempat Cafe Kemudian orang sedang memburu kuliner Bahkan Wisata kuliner Sekarang menjadi salah satu Tren baru ya Dalam dunia pariwisata kita Nah gimana sih sebenarnya Kenapa orang Lari ke kuliner Saya hadirkan Anak muda Cantik Selamat datang Foto Adidasri Fortuna Dewi Atau Master Masterchef Masterchef Gak bisa dibilang Masterchef juga sih Bukan champion Rumah ya Rumah Una Una Pakirin Luna Maya Oke selamat datang Halo Weekend Weekend Ini adalah dunianya anak muda Dunianya para entrepreneur Dan hari ini saya ingin mengulik Ini masalah Kuliner Kenapa sih Tertarik ke kuliner Ini Jawab jujur aja Jujur harus jujur Kenapa harus Kenapa kuliner Saya tuh orientasinya uang Orientasinya uang Emangnya kuliner Uang bisa menghasilkan uang Menjanjikan Harap paling gampang Sekarang anak-anak kan Mau kalau kuliah Nyari S1 Iya Nah ini tiba-tiba kok Kuliner gitu Gimana ceritanya di kuliner Itu cari uang Sebenarnya seneng bisnis Sebenarnya pengen hidup mandiri Awalnya Aduh pengen bisa beli ini sendiri Karena Background keluarga saya tuh Gak yang Ah mau ini Langsung dikasih Gak Jadi muter otak nih Iya Caranya bisa menghasilkan uang Pertama Kalau jual barang nih harus ada Maksudnya Lagi ngobrol Menurut saya tuh Kalau jual barang Saya gak bisa Jadi kebetulan saya suka masak nih pak Oh Dan saya ngerasa masakan saya tuh Enak Gitu Akhirnya Makanan tuh semua orang butuh makanan Betul Tidak kenal krisis ekonomi Bener Semua orang gak punya uang Maksudnya Ya pasti dia belak-belain kan pak ya Kebutuhan primer kan Iya bener banget Kalau baju yang lain kan Kan masih antaranya dulu Masih bisa ditunda Bener Setelah itu saya rasa makanan tuh orang semua butuh Dan paling gampang dijual Dari teman ke teman aja dulu Habis itu dari teman Punya teman lagi Pokoknya dari mulut ke mulut Paling gampang dah pak Akhirnya saya Decide Jualan makanan Paling menguntungkan Dari kapan itu mulai Menjalankan hobi jualan makanan Jualan makanan itu Dari SMA kelas Tiga SMA kelas tiga SMA kelas tiga Mau kelas tiga Orang lagi Giat-giatnya belajar Nyari kuliah Wah ini lucu sih pak Orang lagi belajar Nyari kuliah Saya jualan Apa Apa Jualan pertamanya apa tuh Brownies Oh kue Brownies kue Kue sama Bolo tape Ingat banget Yang pertama saya jajanin tuh Saya kasih produk saya Guru-guru Guru-guru suka Mulut ke mulut Temen-temen tau Akhirnya saya buka Instagram Saya jualan di Instagram Orang gak tau dari mana Dateng beli Instagramnya apa tuh Fortune Kitchen Bali Oh Soalnya nama Fortuna Fortune Kitchen Bali Karena kenapa Kitchen Karena saya rasa Saya pengen jualan itu Gak cuman Kue Jadi kalo kitchen kan Kita bisa produksi Apa aja Nah itu Kenapa Fortune Kitchen Nah dari kue Kemudian melebarnya Kemana Nah Abis kue Saya fokus ke kue pak Karena zona nyaman itu Ternyata saya bisa buat kue Dengan otodidak Saya cuman liat youtube Saya cuman liat tutorial Saya bisa buat kue loh Biasanya kalo Dalam produk makanan Pasti ada Apa namanya Rahasia gitu Yang tidak boleh Tau orang Nah kalo autodidak Gimana nyari rahasia itu Saya perhatiin Ini yang paling lucu pak Saya perhatiin Misalnya dia cara Gulung Donat Misalnya dia cara Shaping donat ya pak Saya perhatiin tangannya Terus saya ikutin Jadi Harus lebih teliti lagi Kalo kita ngeliat tutorial gitu loh pak Kita dengerin baik-baik Kita liat caranya dia Pasti nemu Apa sebenernya rahasianya Terus biasanya Saya juga Bandingin beberapa resep Kenapa resep A Pak pakai ini Berarti harus nyoba kan Iya dong Trial Trialnya juga gak main-main pak Banyak yang kebuang Oh gitu Sampai kemudian menjadi produk Sampai kemudian produk itu Resepnya sudah patent Paten Nah sehingga itulah yang Kita jual Katakanlah brownies Sekarang kan brownies itu Banyak sekali orang yang mau produk Dimana ada tak perbedaannya Dengan brownies-brownies yang lain Iya Pastinya ingredients Kita harus pakai yang premium Bedanya kenapa orang bisa jual lebih murah Kenapa orang bisa jual mahal Pasti di ingredients Dan rasanya pasti beda Gak bisa yang bilang kalo misalnya 25 ribu sama yang 80 ribu Pasti beda Karena di dunia pastry itu juga Ingredients tuh Bisa menghasil Ingredients murah mahal itu Berbeda sekali Terus cuma ambil yang Saya tergantung market Saya punya produk yang mahal Saya punya produk yang di tengah-tengah Tapi saya gak main yang Bawah Bawah Karena memang bukan marketnya Karena saya targetnya tuh Emang anak muda Ibu-ibu yang ibu-ibu suka Males nih pak Masa Itu target saya Karena mereka lebih loyal Mereka beli rasa ya Beli rasa Bukan beli murah Bener Beda target Beda market Bangsa pasarnya beda ya Iya bener banget Nah Dari situ kemudian kemana lagi Nah setelah itu Saya rasa nih Menghasilkan Menghasilkan Aduh saya bener-bener kayak Wah ini rasanya punya uang gitu Berarti dari SMA sudah mandiri SMA Sudah mandiri Pasti karya apa pak Maksudnya orang tua itu juga Untungnya mendukung ya Walaupun saya ketahuan bolos gitu Kok gak sekolah Pesenannya banyak banget Bener pak Sampai orang tua saya yaudah Terus sampai sekolah Ketahuan kan Malah jualan Guru saya bilang gini Nah Gak boleh kayak gitu Selesain dulu sekolahnya Lalu mati Gimana bu orang cuanya Lebih banyak Jangan dicontoh Tapi Bukan jangan dicontoh Maksudnya bolosnya gak boleh dicontoh Oh bolosnya Tapi sih sebenarnya Gak masuk kategori bolos Terus gimana Kreatif Oh kreatif Kalau orang bolos Keluar Keluar dari sekolah Nongkrong 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 Gak ada manfaatnya Iya Tapi kalau ini kan Mencari inovasi Inovasi bener Iya kan Bener sih pak Nah ciri-ciri Anak cerdas itu Begitu loh Iya kan Anak cerdas itu Kadang saya tuh suka ketawa sendiri Yang saya kayak gitu ya dulu Maksudnya Nakal nih tuh Nakal bolos yang menghasilkan cuan gitu loh Padahal sekolahnya termasuk kategori sekolah ketat Iya Untungnya guru-guru tuh juga kayak ngeliat pak Maksudnya Kenapa anak ini melakukan itu Oh ternyata dia Diarahkan Jadi kalau sekarang kan memang sekolah-sekolah Bahkan perguruan tinggi Mengarahkan ke arah entrepreneur Iya saya baru denger sih Memberikan ruang Bagi orang anak-anak Diarahkan Bahkan di jaring dari awal Oh Iya Misalnya Warma Dewa ya Itu sudah menjaring dari Mereka masuk Mereka sudah mengisi list Mereka punya bisnis apa Atau mereka pengen bisnis apa Sehingga dari situ Di samping mereka Belajar entah Prodi apa Jadi Hobi ini tersalurkan Untuk menghasilkan uang Ini kan autodidak Uang kan autodidak Iya autodidak Nah kemudian Sekarang Gimana nih Nah autodidak Dalam perkembangannya kan sudah Oke nih Saya denger juga ikut kemarin di master Masterchef Indonesia Seasons book Gimana tuh Kenapa kok Sampai larinya ke situ Itu sebenarnya gak direncanakan sama sekali pak Jadi saya Beside buat ikut masterchef itu Karena tertang-tang aja Saya ingin membuktikan Bukan membuktikan diri lagi Malah kayak Yaudah coba deh ikut Iseng Nah iseng Akhirnya saya Audisi di Bali Oh ada audisinya ya? Ada pak Audisi itu panjang Panjang Iya untuk mencari berapa ticket Nah kita gak tau Awalnya kita gak tau Pokoknya kita audisi Mau berangkat ke Jakarta Yaudah saya Be my Pokoknya saya jadi diri sendiri saya Kayak udah Punah yang seperti biasa Menceritakan bagaimana dia bisa Action di depan kamera Iya Di audisinya tuh kayak gini Kita di depan kamera ngobrol Masa gak lama dapet telepon berangkat ke Jakarta Oke dong Sama lah makin Terus sampai di Jakarta Ketemu dengan berapa orang? 41 orang Se Indonesia Se Indonesia Berarti udah Dari 70 ribu Sudah menjadi 41 41 orang Setelah 41 orang Disaring lagi Jadi sekitar 30 Di 30 disaring lagi Menjadi 24 Jadi itu sudah Kontestan Masterchef Indonesia Season 10 Udah jadi kontestan Udah Jadi sudah benar-benar Galeri 20 orang ya 24 orang 24 orang Iya Dan itu harus bersaing Bersaing Untuk mencari berapa pemenang Satu Satu Jadi Kayak dihitung tuh Top 24 Top 23 Makan waktu berapa lama prosesnya? Saya dari November Sampai Februari Saya keluar Tapi saat itu Saya gak langsung Balik ke Bali Karena ada beberapa iklan Sudah langsung Langsung diberdayakan Sudah langsung Langsung diintip Sama produk-produk Makanan Jadi iklannya Iklannya ke Makanan Kemarin itu Sebut Boleh sebut gak? Gak apa-apa Bebas-bebas Siapa tau Mereh gak boleh Nanti gitu Kemarin ultramil Susu ultramil Jadi iklan TV-nya Nah Ini menariknya kan Anak muda Kemudian Autodidak Kemudian langsung Ikut lomba Motivasinya Ingin nyoba Iya Kan butuh biaya gitu Semua proses Asmen Karo Orang tua sangat Oh di support ya Support banget Karena Posisinya saat itu Saya belum mulai Kerja lagi pak Karena Baru selesai magang Abis itu Mau Nah kebetulan banget Itu keadaan keluarga Lagi gak baik Baik aja Masih gak baik Memang lagi drop Keluarga Karena kan covid Jadi Belum bisa berkutik nih Mau ke kanan Ke kiri mentok nih pak Jadi Jadi cari jalan baru Iya Mentok Akhirnya saya Oke Kerja dulu sama orang Kerja Akhirnya berantak ke Jakarta Untungnya Family support Secara finansial Ikut gak usah mikir Oh gak problem Iya gak problem Gak usah mikir Tapi lumayan dong Modalnya Gak juga Cuma modal baju Karena Ya untuk masuk 41 orang itu Berarti kan udah Dalam tangga kutip Dibiayain lah Gak Gak Sama penyelenggara Oh iya Iya kan Apartemen Makan disana Gak problem lah ya Gak Cuma biaya baju aja pak Baju itu juga mahal Masalahnya Iya Kan menyesuaikan dengan Baju yang akan Masuk TV kan soalnya Masuk TV Makanya saya Wah baju itu ternyata Ternyata gila sih pengeluarannya Cuma disitu aja sih Itu sendiri ya Sendiri Sisanya Penyelenggara Oke Apa yang Udah tampilkan dalam Anu itu Masterchef Masterchef itu Secara tidak langsung pak ya Saya malah menampilkan Masakan Bali loh Oh Masakan Bali itu Apa aja Kategori masakan Bali Waktu itu Yang viral itu Yang viral itu Kepala kambing Saya buat lawar kambing Oh lawar kambing Jadi tantangannya itu Kepala kambing Yang udah matang tapi kan Gak dong pak Kepala kambing Guto Dikasih Dikasih Ini masa Saya buat lawar kambing Itu viral Sampai di Bali katanya Saya kan gak tau Karena gak megang HP pak Iya Di karantina Kita gak boleh megang HP Masa lawar kambing Itu dimasuk di Sesi berapa itu Di galeri Dua kalau gak salah Dua Untuk menuju ke Oh udah di galeri Ini udah masuk permainannya Masaknya udah masuk tantangannya Saya kan sampai 11 besar Berarti sekitar berapa galeri itu Masih kayaknya masih Cuma Masih 22 besar deh Udah masuk itu Iya Jadi setiap kali galeri itu Masa Ada Tantangan Ada tantangan yang berbeda kan Ada berbeda Yang ditampilkan Oke lawar kambing Lawar kambing Dan sekarang lawar kambing Ada dimana-mana loh Iya bener Lawar kambing Terus banyak sih Indian curry Lebih ke Menyesuaikan dengan Tantangan saat itu pak Oh di Pokoknya Kita gak bisa milih kan Gak bisa Sampai saya tuh pernah Dijulukin Cuma bisa masak Bali Loh gimana pak Saya enak pastry Disuruh masak Yang saya tau Comfort zone saya cuman Saya bisa masak western Tapi saya tidak bisa Menyelam Bukan menyelam Jadi Saya gak tau Intinya saya saat itu Yang menang terus itu Masakan Bali saya Iya Jadi juri itu suka Spesialis kan Iya Fokus Padahal sebenarnya Saya tuh di rumah Gak pernah Gak pernah ngelawar lagi Gak pernah ngelawar Itu ngelawar di Bali kan Tradisinya laki-laki Iya Saya cuman melihat Oh Kalau orang ngelawar Saya tuh suka merhatiin pak Bumbu Bumbunya apa Bumbunya kan agak rumit juga Iya Itu ada batas waktunya gak kerja Sejam pak Oh sejam Ngelawar sejam Dari kambing mentah Kambing mentah Kepala lagi Aduh Waktu itu juga dapet Gak ada yang bantu ya Gak ada pak Kalau dibantu sendiri Oh keren Sendiri sejam Dan itu real Real Sejam itu real Dan memang Hasilnya bisa dimakan Bisa dong Juri loh pak Juna, Renata, dan Arnold yang makan Iya Itu Bisa dimakan Bisa dimakan Bukinya saya makan juga pak Gak mungkin lah pak Anak kulineri itu At least dia tau Masakan ini layak atau tidak Oke Setelah Begitu banyak pengalaman Iya Tadi kan bilang bahwa Kenapa milih kuliner Cari uang Iya Berapa uang Udah terunggu Wih Kok nanya nomin Iya kan Cari uang nih Astengkar Maksudnya Udah mulai kan Udah mulai Astengkar pak Ini Pundinya udah mulai Ini di luar Ekspetasi saya pak Jujur aja saya terlalu Bukan terlalu polo Saya tidak pernah Maksudnya berambisi Memasang terlalu Memasang terlalu tinggi Saya gak pernah pak Tapi berjalan saja Iya Saya selalu percaya proses Iya Saya gak pernah tau Masuk masterchef itu Saya akan menjadi terkenal Saya gak Ini munafik Cuman saya beneran Gak pernah berpikir Yang saya tau itu Saya akan ketemu juri Saya akan membuktikan diri Saya harus menampilkan yang terbaik Saya harus kasih lihat Yang terbaik Saya harus buat keluarga saya bangga That's all Saya gak pernah Pengen Saya gak pernah pengen Kayak saya harus terkenal Saya harus gini Setelah ini saya harus ngumpulin 100 juta Setelah ini Visa ya Rate card saya harus 100 juta Enggak pak Saya gak pernah tau Saya berproses Saya bahkan baru keluar dari masterchef itu Saya baru tau harus menyiapkan ini itu Kayak rate card Brand dateng Berapa kak kalau buat video Saya baru tau pak Tapi harus Angkat manager dong Saya mau dong Jangan dong pak Ini siapa Kan harus mulai nih Harus mulai Masuk ke dunia profesional kan Di samping juga Harus Menjalankan hobinya Ini hobi yang menghasilkan Astung karir pak Berarti pilihan saya tuh bener Awalnya saya mau sekolah ke Singapur pak Sekolah Singapur Ngambil biasiswa Gak tau kenapa Saya langsung belok Satu hari Saya lagi buat Esai waktu itu Gak tau kenapa Saya minta tolong Sama Tuhan Kayak berdoa Tolong dong kasih jalan yang terbaik gitu Gak tolong dibukain Dikasih lihat Yang terbaik gimana Akhirnya beberapa Masukan Bukan masukan Dari orang tua terutama Kayak Saya nak pertama Saya masih punya tiga adik Waktu itu masih kecil-kecil juga Cuman orang tua saya khawatir Ter siapa yang jagain adik-adik Kamu tuh Udah jadi kayak Siap Yang dilihat sama adik-adik Kalau kamu pergi Merantau Siapa yang dilihat sama adik-adik Kayak gitu Akhirnya saya decide Demi adik-adik nih Demi keluarga Saya gak berangkat Saya gak cari mimpi saya ke Singapur Harus apa nih saya Jadi gak jalanin hobi masa Akhirnya Apa yang saya pilih itu gak Gak salah Gak salah Walaupun harus mengorbankan satu mimpi Saya dapat mimpi yang lebih besar lagi Berarti yang kedua ini bukan mimpi Atau lari dari mimpi Lari dari mimpi Tapi ketemu kenyataan Iya loh Bisa Dengan ya Pak ya Iya Awalnya saya kayak sedih banget Gak bisa berangkat Apa kemudian Jawaban Ketika diberikan Statement begitu Sama orang tua Oh iya Saya tidak pernah melawan Saya selalu iya Karena Saya selalu berpikir Kenapa orang tua itu Ngomong seperti itu Itu ada alasannya Pasti Dan saya harus bisa mengerti Pak Karena Saya dididik Bukan gak boleh Tapi saya Kasarnya gak boleh Melawan orang tua Kan gitu Iya Semua orang tua Kayaknya sih Kayak gitu ya Iya Pada akhirnya kan saya harus bungkam nih Tapi saya bungkam Bukan yang gedeg Eh bukan Kok sorry kok Gedeg ya Iya bener Gedeg kan Gedeg kan marah Iya Marah gitu Bukan Tapi saya lebih Atau dongkol Lebih ke Ngarit tahu sebenarnya Maksud orang tua itu apa Pada akhirnya saya ngerti Ini semua demi keluarga Tapi kenapa gak mencoba menjelaskan Saya menjelaskan Ketika Saya menentukan mimpi ini Juga untuk keluarga Ya Menjelaskan Pak Tapi ada hal yang lebih Menurut saya tuh Keluarganya harus dijaga deh Dengan Lebih baik gitu Pada Tapi orang tua kan gak Tua-tua banget Enggak Mudah orang tua saya Orang tua saya baru 44 Jangan saya Mudah segedi saya Tapi Tapi pokoknya ada sesuatu yang Dia bukan yang gak boleh berangkat Bukan Pak Takut anaknya hilang Tak pulang-pulang Kayaknya Jadi maklumlah orang tua saya Saya orang tua juga Mungkin Mungkin juga orang tua saya tuh Lebih Seneng ngeliat anaknya tuh Ada gitu Kayaknya ya Orang tua memang kayak gitu Iya terus juga Kayak Kalau ngumpul tuh lebih enak Kayaknya Karena Orang tua saya kan di Kintamani Tinggal Saya sama adik-adik di Denpasar Denpasar Kalau saya gak ada Kayak kemarin Masterchef tuh Mungkin Rada khawatir orang tua Iya Itu Pak Jadi akhirnya saya decide Yaudah gak berangkat Tapi saya cari mimpi saya di Bali Harus lebih lagi Harus bisa membuktikan diri lebih Malah itu tantangannya Lebih harus membuktikan diri Iya Keren 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 satu Saya dapet Apa Intrig poinnya itu kan Jangan melawan orang tua Iya Orang tua Tujuannya bagus Iya ya Cuman kadang-kadang kita harus Mencerna dulu Ego anak muda ya Pak Ego anak nih Pak ya Iya Saat Jangan melawan orang tua Ada loh rasa pengen marah Pengen apa Tapi saya tuh gak Bukan tipe yang Apa maksudnya gitu Kenapa gak Tapi saya Karena mungkin cewek ya Pak ya Enggak Sekarang cewek yang rewel loh Oh ya Kayaknya Saya gak pernah cewek Kalau saya tuh lebih tipe yang Mencoba untuk mengerti Maksudnya orang tua apa Bukan yang langsung Ngambres marah Saya biasanya langsung diem sih Kalau misalnya Gak boleh gini Gak boleh gitu Mungkin karena anak pertama kali ya Lebih diberikan tanggung jawab Iya Iya Terus bisa jadi contoh adik-adik sih Berat banget sih Iya kan Dan akhirnya Ya Pasti ngekare kayaknya ya Ntar adik-adiknya Ikutin jadi Master shape juga Kuliner juga Enggak Enggak Beda banget mereka Beda Ini memang anugerah Anugerah Yang kemudian diturunkan Untuk dilaksanakan Positifnya kan gitu Iya Dan faktanya sekarang Udah jadi Ya setengkar Anak muda yang keren Setengkar Saya sebenarnya Pengen Apa ya Lebih ke Ngasih tau ke Anak-anak muda lainnya gitu loh Perlu Perlu Apa yang harus dilakukan Kalau saya ya Saya gak pernah takut Ngelakuin apapun pak Saya lagasin aja gitu loh Bahasa balinya Saya orangnya Wanen banget malah Tapi Setiap kewanenan saya tuh Ada yang saya harus pikirkan Maksudnya Step by stepnya Apa kemungkinannya Plan A, Plan B Jadi Bukan yang Gas aja Bukan wanen ngawal Bukan Saya berpikir Wanen itu sebenarnya kan Satu motivasi diri Iya Untuk melakukan sesuatu Iya Kalau gak wanen kita akan Diam Stuck aja disana Kita ada disona nyaman Iya bener Stuck Keluar dari zona nyaman kalian Karena sebenarnya dunia yang Sebenarnya itu ada di luar sana Iya Dan sekarang sudah menemukan dunia Yang sesungguhnya Wah Iya pak Saya di Jakarta tertampak Apalagi hidup di Jakarta Wah Saya di Jakarta tertampak Pengalaman terburuk gitu ya Atau yang sampai saat ini masih Terngiang-ngiang gitu Oke Kalau di Bali itu sirkelnya Pertemanan kan itu-itu aja pak ya Ada keluarga Ada teman Iya ada teman Dan milih bisa teman Saat di Jakarta Saya gak tau Yang namanya Kalau berteman tuh Di depan kita Ih ini munaf Bukan munafik Cuman saya Shock gitu Dengan keadaan itu Kayak Loh dia baik di depanku Kok gini di belakang Wah Itu real pak Itu pengalaman di Mana? Di Jakarta Karena berteman dengan seluruh Indonesia Beda umur Dengan teman-teman yang Teman-teman masuk Teman-teman masuk Ya Ya Di satu sisi teman Di satu sisi kan lawan Iya kan Cuma kan saya Polos Enak Bali ya Polos aja pak Baru umur 21 tahun Loh Apa ya Yang dilawan rata-rata? 26 27 30 Udah termasuk yang paling muda Mudah Tiga orang paling muda Umur berapa? 21 sama ada dua orang 19 tahun Jadi kita ngumpulnya bertiga Itu tuh kayak Jadi Oh ini dunia Sudah inilah ya Sedang ngeklik lah ya Kayak Oh ini dunia Jakarta Apa yang paling buruk pengalaman Dalam berinteraksi dengan mereka? Untungnya saya Bukan yang saya yang berinteraksi Cuma saya ngeliat Dengar cerita Kayak Oh ini dunia Jakarta Bagaimana Gemerlah dunia Jakarta Gitu sih pak Gimana kerasnya ibu kota Persaingan yang Eh Tidak sekejam ibu tiri Ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri Aduh Saya disuruh tinggal di Jakarta Ampura dungun balik Tiang ke Bali Aduh Lebih nyaman pak Jangan lah gitu ya Di Bali macet dikit Udah marah-marah Itu di Jakarta Aduh Bisa dapat mimpi Di mobil tidur Iya loh Gak kuat saya pak Saya dibilang di Jakarta aja Banyak kerjaan Aduh di Bali juga banyak kerjaan Dan kan menciptakan kerja Iya Iya kan Nah Usaha apa yang dikembangkan sekarang Kan harus ada Challenge nya dong Oh banyak Apa? Challenge dari usaha saya Dari semua proses tadi kan Iya Sekarang kan Dulu saya Kalau ngajak Apa bahasanya Saya punya karyawan tuh Iya Dulu masih temen Sekarang nih Udah Beda Kita status kan lah Iya Dari anak-anak yang baru lulus SMK Belajar interview orang pak Belajar karakter orang Wah Ngerikrut lah Ngerikrut Itu tuh pengalaman baru juga Sebagai entrepreneur kan Artinya sekarang sudah punya usaha sendiri Iya Usaha sendiri yang tadinya lewat Online Online Sekarang saya mau Tapi kan produksinya harus tetap ada kan Itu karyawan pertamanya berapa tuh? Waktu 2018 saya udah punya dua pak Dua Sekarang saya mau buka toko saya ini saya punya lima orang Lima orang Tapi khusus kue ya? Kue dan minuman Minum Berarti harus buka toko nih? Iya Selama ini belum Belum Masih online Masih di rumah Masih online Iya Kalau online hasilnya lumayan Lumayan Karena kita gak Pake ngeja sewa Itu bisnis 5.0 Iya kan Kenapa harus buka toko? Iya Tapi sekarang karena Ingin menjangkau lebih banyak lagi mungkin pak ya Saya akhirnya decide buat toko Karena desakan orang tua juga nih Momentum ini ya kamu lagi ada nama Terus kenapa gak Benar Benar Kesempatan itu datangnya tidak dua kali Tidak dua kali benar Dan berusaha maintain Dan mumpung masih muda juga Ya untungnya saya masih muda Sehingga apa yang kita dapatkan kita bisa manfaatkan untuk investasi Iya Setenggara Iya kan Iya Gak untuk Apa Poya-poya Kayaknya sih tipenya gak poya-poya Gak bisa pak Tipenya tipenabung Gak bisa Poya-poya saya untuk sekarang nih pak ya Saya kasih tau poya-poya saya tuh sekarang tuh ngonten pak Ngonten Oh ada kontennya ya? Ada saya ngontennya makan Nyari lawar empas Nyari ini Nyari itu Apa aja yang lagi Yang hype Jadi orang Follower saya tuh Harus dapet konten yang berbau bali pak Di Udah disuruh Indonesia? Di instagram ya Udah berapa pak? Berapa juta? Wih gak juta Ya ampun pak Enggak kok Bisa dibantu dong ini weekend Biar di Let's go weekend Bisa-bisa-bisa dong Iya kan Kita kan kolaborasi Iya bisa-bisa Aman-aman Aman ya Aman pak Iya Apa pesan Untuk anak-anak muda nih? Semangat Enggak-enggak Semangat 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 Fokus Keluar dari zona nyaman Itu penting sih Enggak kadang-kadang orang Kita ajarin keluar dari zona nyaman Mereka malah Nakal Enggak jelas gitu Menjadi zona Menjadi zona Apa itu? Aduh Jadi zona Berani Berani Mengambil keputusan Kalau kayak gitu ya Kalau keluar dari zona nyaman Berarti berani Mengambil keputusan Dan ketika Bicara keputusan Pasti Bertanggung jawab Pasti ada pertimbangan Iya pertimbangan Dan harus berani bertanggung jawab Itu yang saya lakukan Itu yang harus dilakukan Iya benar Dan orang-orang sukses Memang Orang-orang yang berani Iya Iya kan? Iya Dikitin dah Over thinking Dikitin dah Aduh Takut gini Aduh takut gitu Aduh jalanin aja Kalau Nah lagi satu Saya pegang Kalau emang rejeki Pasti gak Kalau emang rejeki Pasti ada jalannya Berusaha lah Isi kepala kalian Dengan sesuatu yang positif Itu intinya Sugesti diri kalian Aku pasti sukses Aku pasti bisa Aku pasti Bisa ngejalanin ini Kayak gitu Saya selalu gitu Kalau saya nervous pak ya Bisa bisa Saya pasti bisa Kalau saya Jualan saya sepi nih Kalau emang rejekinya Pasti habis Kalau emang bukan rejekinya Yaudah Gimana mah lagi Enggak takdirnya Kalau gak laku Makan sendiri Iya Sampai sepasah itu loh pak Tapi itu mindset Yang menurut saya Works di saya pak ya Jadi kita ikhlas Iya Soalnya Ada nih pak Orang gak ikhlas Akhirnya dia beban Stress Gak mau jualan lagi Dan Yang perlu juga Disampaikan Iya Orang berusaha itu Pasti Ada dua kemungkinan Berhasil Gagal Tapi kalau orang diem Gagal Gagal kan Iya Makanya mencoba Coba dulu Dan untuk Bisa menjadi berhasil Pasti diawali dengan Berbagai macam Iya Ini kan gak sabar Iya Proses Yang mengalami itu Saya Jan 12 Oh ntar gini Ntar gini Udah Terschedule Saya tuh Iya memang harus begitu Hidup itu harus dikata Kalau gak gitu Tidur aja di kamar Iya Pokoknya Nunda-nunda aja Iya Untungnya saya belajar Untuk Terschedule gitu Saya balik sekarang Biasanya Saya ajak ngobrol Temen yang hadir disini Kunci berhasil Tapi saya Tahu ini kan udah berhasil nih Iya Gak usah ditiru deh Sekarang Pengalaman terburuk Dalam perjalanan Hidup Puna apa Aduh Jujur aja pak Jujur lah Jujur lah padaku Kalau Pengalaman terburuk Saya suka Lupa-lupain gitu loh pak Nah ada yang membekas gitu Maksud saya kayak Udahlah ya gitu Tapi saya lagi bersama Berfikir Pengalaman terburuk pak Berarti Baik terus ya Astung karo pak Cuman ya Pasti ada Oh pengalaman terburuk nih Saya kasih tau Jadi Saya ini Keluarga nih pak ya Jadi saya ini Orang tua saya Itu berkecukupan Berkecukupan Tapi Saya tidak pernah Di didik yang Mau ini langsung dikasih Oke Jadi saya orangnya Biasa aja kan Sampai Diantar Pakai mobil merah Saya nangis Gak mau Karena gak sinkron Saya biasa aja Diantar pakai Fairfire Kan gak sinkron Jadi bahan gunjingnya Orang Orang kayak baru nih Orang kayak baru Saya sampai Aduh Antar aja pakai Avanza Antar aja pakai Mobil biasanya kita Karena mungkin orang tua Mau langsung nganter gitu kan Sampai akhirnya Saya ada di titik Terendah Dalam hidup saya Dalam hidup keluarga saya Termasuk saya Apa ya? Karena kena covid Oh artinya dari awalnya Iya Tapi Bisa pariwisata Bisa Enggak juga pak Tapi saat itu Pertanian kena Oh iya Kopi gitu ya Iya Kena semua pak Iya benar Akhirnya Waktu zaman covid Mama balik ke Dem pasar Karena disana Kena Benar kita diam aja Ada Tanggungan Dan tidak kerja Iya kan Anak empat Itu di titik yang dimana Benar-benar Keluarga saya tidak Memegang uang Banyak banget pelajaran Yang saya bisa ambil pak Kalau misalnya ya Orang tua saya Memanjakan saya pak Bapak bisa bayangin sendiri Gimana Akan hancurnya Untungnya orang tua saya Tidak pernah memanjakan Terutama ibu ya Tidak pernah memanjakan Dan akhirnya Yaudah kita gak ada uang pun Kita diem jadinya Kayak gak Yaudah biasa aja Orang pun gak tau Kita lagi ada masalah Gak punya uang Iya gak tau Punya atau tidak punya Biasanya Biasa aja Itu pelajaran hidup pertama saya Yang kedua Dimana saya tuh Benar-benar Oh baik sama orang itu Gak perlu deh Kita berharap sesuatu Toh di saat kita susah Yang bisa membantu diri kita sendiri Itu kita Itu pak Iya Bener Itu di titik itu Saya percaya Kenapa Tuhan Ngasih keluarga saya Di titik itu tuh pak ya Ada pelajaran Yang harus saya ambil Bukan orang tua saya aja Anak-anaknya pun Termasuk saya ya Kalau orang yang gak wise Berpikir Misalnya dia Dia taunya Aduh saya miskin Aduh gini Aduh gitu Pasti dia drop Pasti dia stress Pasti dia bisa aja Dia menjadi orang yang naka Karena dia stress pak Karena dia tidak Apa ya Tidak punya fondasi juga kan Untungnya saya Dan adik-adik saya Gak ada sama sekali yang Keluar jalur Tetap Pada jalurnya Itu yang pertama Makanya saya Wah pelajarannya Covid itu Iya Jadi Tuhan memberikan Pembelajaran yang Biasa sih Dan akhirnya saya Come back stronger Malah lebih kuat lagi Dan saya percaya Tuhan pasti udah Nyiapin rencana yang Indah Akhirnya saya apa Selesai covid Master chef Kan gak ada yang tahu pak Dunia itu seperti apa Gak pernah bayangin juga Gak pernah pak Kayaknya saya begitu Bersyukurnya Saya Dan akhirnya saya Saya pegang Sampai saat ini tuh Ya pak Kalau Tuhan kasih masalah Berusaha kuat Selesaikan Jangan menyerah Pasti dah habis ini Ada sesuatu yang Pasti kita dapetin Yang bisa kita ambil Iya Kayak gitu Oh keren Maju ke apa Anak muda Yang hidup Autodidak Iya Kemudian Berkecukupan Iya Tetapi pernah jatuh Iya Dan bangkit sendiri Iya Dengan kekuatan sendiri Iya Dengan talent yang dipunya sendiri Dan mampu mengelola Menjadi sesuatu yang Profesional dan menghasilkan Ini saya pikir Adalah lompatan yang luar biasa Wah Luar biasa pak Usia 21 tahun Iya Untungnya saya bisa Berpikirnya sudah sangat-sangat dewasa Iya Dan apa yang tadi dikatakan Saya pikir itu adalah Kata kunci yang luar biasa Ikhlas Ikhlas Kerja Tanpa memasang target Terlalu muluk-muluk Tetapi berproses Berproses benar Dan yang menggelitik saya tadi Jangan pernah berharap Kepada orang yang Walaupun kita baik Baik Walaupun Dia baik Dan ketika kita jatuh Yang bisa membantu kita Diri kita sendiri Diri kita sendiri Iya Maka kita yang harus kuat Iya Iya Oke keren Pribadi yang kuat itu penting Maju terus Asnenggar Terima kasih Terima kasih Pak Mudah-mudahan terus berkarir Terus memberikan Apa Memberikan Vibrasi positif Untuk anak-anak muda kita Ada sosok Una yang luar biasa Terima kasih Yang patut kita Jadikan orientasi Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Selamat weekend Ngobrol santai kita Kita tutup dengan satu Kata-kata yang sangat baik Yang saya bisa tangkap Dari Una Bahwa Kita harus selalu berjuang Kita hidup dalam dunia nyata Dan dunia harus kita hadapi Tentu dengan keikhlasan Kerja keras Dan Ingat Segala sesuatu keberhasilan Pasti ada prosesnya Iya Benar sekali Iya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa